Penyerahan surat rekomendasi dukungan resmi dari tingkat DPP dilakukan di kantor DPWP PBB Provinsi Banten. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Serang, Marlan Syafar mengatakan, pemberian surat rekomendasi merupakan salah satu bukti kesungguhan PBB dalam upaya mengantarkan inkamben Tatu Panji kembali berkuasa di Kabupaten Serang. Tetap setia, itu catat. Karena dari awal PBB dengan Ibu selalu bersama. Jadi tidak berubah ke lain hati, kali ini pun kita akan tetap di stikomah memperjuangkan Ibu kembali untuk menduduki jahat. Jadi sudah tidak ada apa-apa lagi, PBB sudah ke Bu Tatu dan Pak Panji. Clear ya? Tidak ada mekanisme survei, Pak? Tidak ada mekanisme survei, Pak. Sementara menurut bakal calon Bupati, Tatu bergabungnya PBB merupakan bagian dari amanah serta tambahan kekuatan dalam perjuangannya untuk mendapatkan kursi empuk lima tahun mendatang. Alhamdulillah bertambah satu lagi partai yang memberikan dukungan kepada saya yaitu Partai Bulan Bintang. Tentunya ini amanah kepercayaan yang luar biasa kepada saya secara pribadi dan tentunya merupakan tambahan kekuatan yang untuk kami, untuk kami, serta Pak Panji dalam rangka pilkada nanti di 9 Desember 2020. Dengan masuknya PBB, pasangan Tatu Panji kini setidaknya telah mengantongi lima partai politik pendukung, yakni terdiri dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, Nasdem, dan PBB.